Intro Di video review kali ini, saya akan membahas matras atau sleeping pad terbaru dari Sierra Designs, yaitu Shadow Mountain. Pertama, mari kita bahas spesifikasinya. Panjang matras 183 cm, lebar 50,8 cm, dan tebal 7,62 cm atau 3 inci. Material menggunakan nilon 20D dengan air value 1,3. Apa itu air value? Air pada air value adalah resist, artinya menahan. Kalau diterjemahkan secara menyeluruh, air value adalah kemampuan matras menahan atau memantulkan panas yang melewatinya. Semakin tinggi nilai air value, semakin baik kemampuan sebuah matras melindungi kamu dari permukaan yang dingin. Nilai di bawah 2 artinya insulasi atau kemampuan menahan panasnya minimal. Sedangkan kalau nilainya 5,5 atau lebih, berarti insulasinya sangat tinggi. Sierra Designs Shadow Mountain punya air value 1,3, berarti insulasinya minimal. Cuma walaupun begitu, untuk pemakaian di gunung-gunung Indonesia menurut saya udah cukup. Ketebalan matras yang mencapai 3 inci bertujuan agar tidur lebih nyaman pada posisi apapun. Masalah yang muncul pada matras tiup yang tipis adalah kalau tidur menyamping. Bentuk matras cekung ke dalam sehingga tulang panggul kita bisa menyentuh dasar. Sedangkan kalau tidur terlentang, tulang ekor yang menyentuh dasar. Jadinya tidur kurang nyaman. Keunikan Shadow Mountain adalah konstruksi bevelnya mirip susunan martabak. Bevel artinya kompartemen yang dibentuk dan berisi udara. Desain bevel yang unik seperti martabak ini bertujuan selain agar nyaman digunakan, juga biar gampang ditiup. Dan kalau mau dikempeskan buat di-packing, proses mengeluarkan udara di dalam sleeping pad juga lebih cepat. Selain konstruksi bevelnya yang unik, desain katup atau valve-nya pun beda dari matras tiup yang banyak beredar di pasaran. Katup pada Shadow Mountain terbagi jadi dua bagian, atas dan bawah. Katup bagian atas fungsinya buat mengembangkan sleeping pad. Desainnya hanya satu arah, jadi angin hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Sehingga ketika terbuka, walaupun sudah ditiup dan terisi, angin tidak dapat keluar. Ini buat memudahkan proses pengembangan. Biasanya angin yang sudah masuk sedikit keluar ketika kita mengambil nafas. Dengan desain katup seperti ini, prosesnya jadi lebih cepat dan efisien. Katup bagian bawah fungsinya buat mengeluarkan angin atau mengempeskan. Tinggal dibuka seperti ini, angin di dalam sleeping pad keluar dengan cepat, sehingga bisa segera digulung buat di-packing. Sira Designs menyertakan staff sek unik yang bernama Burrito Bag untuk setiap pembelian Shadow Mountain. Di dalamnya ada patch buat menambal sleeping pad kalau bocor. Dimensi ketika di-packing ke dalam Burrito Bag adalah 25,4 x 8,9 cm. Ukurannya pas buat di-packing ke dalam tas, nggak terlalu besar. Berat sleeping pad ini berdasarkan deskripsi di website resmi Sierra Designs adalah 411 gram. Cuma ada selisih dengan berat sebenarnya. Ketika saya timbang, berat sleeping padnya aja 463 gram. Selisih yang masih cukup wajar kalau menurut saya. Sedangkan kalau ditimbang ketika sudah di-packing menggunakan Burrito Bag, jadi 493 gram. Kekurangannya adalah lebar matras yang hanya 50,8 cm agak menyulitkan buat mereka yang punya badan bongsor dengan pundak lebar dan punya kebiasaan tidur terlentang. Ruang buat meletakkan kedua belah tangan di samping badan jadi pas-pasan. Cuma kalau buat side sleeper atau mereka yang terbiasa tidur menyamping, matras ini menurut saya pas banget. Satu lagi kekurangan yang saya perhatikan adalah bagian atas dan bawah matras menggunakan material yang sama, yaitu nilon 20D. Produsen lain biasanya menggunakan material yang lebih tebal pada bagian bawah biar lebih awet dan nggak gampang bocor ketika dipakai di berbagai permukaan. Sebenarnya nggak masalah sih, selama kalian tidak memakai matras ini selain di dalam tenda atau di permukaan yang aman seperti di atas rumput. Sekian review matras tiup atau sleeping pad shadow mountain dari Sierra Designs. Dengan harga di bawah sejuta, menurut saya sleeping pad ini sangat layak dibeli. Selain karena tebal dan nyaman, beratnya juga nggak nyampe setengah kilo. Salah satu poin plus lainnya adalah desain katupnya yang unik dan sangat memudahkan penggunanya. Jangan lupa cek deskripsi video untuk mengetahui link pembeliannya.